Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Deddy Rosadi dari channel Derosa Mobil Bekas Setelah saudaraku saya ucapkan Terima kasih sudah mampir Dan menonton di konten-konten video saya Semoga tontonan yang saya Sungguhkan kepada pemirsa Atau saudara Berkenan dan Menjadikan inspirasi Buat saudara semua yang membutuhkan kendaraan Oh iya Saudaraku saya lupa Semoga Hari ini maupun Hari esok-esoknya Kita senantiasa diberikan kesehatan Diberikan kesejahteraan Dan diberikan keselamatan Dijauhkan dari mara bahaya Dan tidak lupa Saya senantiasa Mendoakan agar saudara-saudara semua Dilancarkan rezekinya Diberikan kesejahteraan Oleh yang maha kuasa Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Saudaraku Hari ini Saya ingin mereview mobil Khususnya Mobil yang paling Diminati Yaitu Honda HR-V Ini dia penampakannya Saudara-saudara Honda HR-V Dimana mobil ini Tahun 2017 Honda HR-V Tipe E Bertransmisi otomatik ya Warna grey Untuk pajaknya pun Bulan 4 Berplat ganjil Estimasi pajak Sekitar 4 jutaan Kurang lebih 4 juta 500an ya Kurang lebih ya Alamat STNK Di Tangerang Kota ya Tangerang Kota Saudara-saudara Dan mobil ini Sangat istimewa sekali Untuk kilometernya Ini Baru mencapai 63.000 Sangat rendah ya Untuk ukuran di Tahun 2017 Harga mobil ini Sangatlah murah Insya Allah Harganya Saya merekomendasikan Kepada saudara-saudara Untuk Membeli kendaraan mobil ini Baik cash Maupun kredit Untuk Harga cashnya Saya buka harga Di 230 Nego ya 230 juta Nego Untuk kredit pun Saya Bisa Untuk di DP rendah Minimal 55 juta Angsurannya Untuk 4 tahun Sekitar 5,9 21 ribu Dikali 47 bulan Untuk 5 tahun Estimasi saya Sekitar 5 juta 33 ribu Untuk 6 tahun Estimasi Sekitar 4,4 Ya Sampai 6 tahun ya Saudara-saudara Insya Allah Kita siap Merekomendasikan Dan membiayai Saudara-saudara Yang mempunyai Kebutuhan Mobil ini Baik cash Maupun kredit Harga tersebut Insya Allah Kita bisa Negosiasikan Tapi Negonya Nego halus Bukan Nego kasar Saudara-saudara Ya Saudara-saudara Untuk penampilannya Saya akan Terangkan Berserta Visual Kondisi Fisiknya Yang mana Saudara-saudara Honda HR-V di Indonesia Sendiri Hadir Pada 2014 Dan Yang membedakan Adalah HR-V di Indonesia Diproduksi Di dalam negeri Atau CKD ya Selain Karena alasan harga Alasan HR-V Yang dijual Di Indonesia Diproduksi Di dalam negeri Adalah agar HR-V dijual Di Indonesia Benar-benar Sesuai dengan Penginginan pasar Di Indonesia Murah meriah Dan bagus Tentunya Honda sendiri Lebih senang Menyebut HR-V Sebagai Sebuah Mobil Crossover Unitility Dan Hal ini Terbukti Sejak Diluncurkan Pada 2014 Yang lalu Honda HR-V Mampu Mengusik Viralnya Yaitu Mitsubishi Outlander Sport Dan Nissan Juke Dan Honda HR-V Mampu Meraih Penghargaan 2014 EMS Best Small SUV Car Pada tahun Peluncurannya Membuat Mobil ini Semakin Harum Namanya Selain Bagian Desain Yang Gagak Dan Sporti Untuk Sebuah Crossover Tentunya HR-V Membawa Mesin Yang Mampu Diajak Berkendara Di Segala Medan Dapur Pacu Honda HR-V Dipersenjatai Mesin 1,5L Dan 1,8L Dengan Spesifikasi Mesin SOHC EVTEC Plus DBW Bisa Diajak Berpergian Di Segala Medan Tentunya Mengharuskan Honda Agar Mampu Melindungi Pengendaranya Fitur Fiturnya Pun Diantara Lain Adalah Dual SRS Airbag Pengreman Yang Dilengkapi ABS EDB Serta Vehicle Stability Assistance Atau VSA Dan Hill Start Assistance HSA Yang Membuatnya Halus Diajak Berkendara Di Jalanan Rata Maupun Menanjak Honda HR-V Dari Sisi Eksterior Sudah Ditunjang Dengan Fitur Yang Kekinian Hal Ini Karena Hadirnya Beberapa Fitur Canggih Dari Urusan Di Dalam Kabin Tentu Mobil Satu Ini Ditunjang Dengan Fitur Yang Menjanjikan Bukan Hanya Untuk Pengemudi Tetapi Untuk Pengendara Dari Sisi Dashboard Honda HR-V Dirancang Minimalis Dashboard Ini Pula Juga Dilengkapi Dengan Panel Instrument Yang Terbilang Banyak Yaitu MAD LAD Display Eco Assistant Audio Video Dan Auto AC Jika Berada Di Dalam Kabin HR-V Yang Dirasakan Sudah Pasti Kesan Mewah Dan Tetah Karena Ditunjang Dengan Teknologi Entertainment Yang Banyak Dari Fitur Fitur Lainnya Untuk Urusan Mesin Sudah Jelas Honda HR-V Ditopang Dengan Mesin Yang Cukup Tangguh Mesin Yang Digunakan Adalah Mesin EV-Tech Dari Mesin Ini Rata-rata Tenaga Maksimum Yang Bisa Dihasilkan Sebesar 120 PS Pada 6600 RPM Sedangkan Torsinya Dapat Mencapai Sebesar 145 Nm Pada 4600 RPM Walaupun Bermesin Cukup Besar Honda RV Cukup Irit Bahan Bakarnya Masin Bermesin Bermesin Baik saudara-saudara di penghujung acara Semoga unit yang saya tampilkan menjadi bahan pertimbangan Maupun bahan referensi buat saudara-saudara semua Yang akan membeli kendaraan Baik cash ataupun kredit Untuk kredit pun kita menyediakan Finan-finan atau leasing-leasing sehari ayah Insya Allah data-datanya kita bantu Sampai jadi Yang penting harga Yang penting ya Untuk call seliknya Atau bi-checkingnya lancar Inimal call 2 Mudah-mudahan Pasti goal Ya saudara-saudara Untuk peseratannya Saya sertakan di kolom deskripsi ya Saudara-saudara Oke Segitu dulu yang telah saya tampilkan Mohon maaf Kalau apabila ada salah-salah kata Dalam penyampaian Maupun salah-salah kata dalam berperilaku saya Saya Deddy Rosadi Mohon maaf Dan saya tutup Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dari Rasa Mobil Bekas Sampai jumpa di selanjutnya Alkitab Alkitab